Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan Bagaimana cara mengkompres Pair PDF Dari yang besar Ini 22,4 MB Menjadi Di bawah 1 MB Hanya 699 KB Dan cara yang kedua 698 KB Ini file-nya sama Ini file-nya aslinya itu Seperti ini Ada 10 halaman Ini setelah dikompres Sama gambarnya masih bagus Bisa dibaca dengan baik Cara yang kedua Juga hasilnya bagus sekali Nah ini ceritanya Ibu Tati ini akan mengupload Aksi nyata Ke website-nya Merdeka Belajar Sedangkan file-nya kebesaran Sudah dicoba lewat online Ternyata gagal Sudah dicoba dengan aplikasi Misalnya aplikasi ini PDF Candy Kita cari Kompres PDF Aksi nyata-tati Yang tadi 22 B Klik open Penaturannya kita pilih yang paling kecil Rendah Kita back sini Lalu kita kompres Adanya di Folder grafis Ini yang ini nanti Kita kosongkan aja dulu Atau Iya kita delete dulu Lalu kita kompres Berapa kira-kira hasil Kompres Menggunakan aplikasi PDF Candy Sudah Selesai Kita lihat hasilnya ada disini Dari 22,50 MB Menjadi berapa ini Menjadi 19,5 MB Padahal Pengennya lebih kecil lagi Misalnya 2 MB Coba sekarang kita coba lewat online Ada di ILEP PDF Kompres Kompres PDF Dari file klik Select PDF Kita buka file-nya Kita upload Lalu di Kompres Kita lihat hasilnya Di download Ini 14,6 MB Jadi tidak berhasil Jadi PDF PDF yang Blutati Punya ini Yang Ukuran file-nya 22,4 MB Dikompres Dengan PDF Candy Dikompres Menggunakan ILEP PDF Online Tidak berhasil Caranya Ada dua cara Ada yang Kayak gini Dia berhasil Di bawah 1 MB Yang ini juga di bawah 1 MB Padahal File-nya sama-sama 10 slide Dan gambarnya juga Sama Masih bisa dibaca Ini hasilnya Ini hasil Kompres Hasil Kompres Seperti ini Hasilnya tetap Bagus Cara yang kedua Juga seperti ini Nah bagaimana caranya Supaya file yang Aksi nyata Ini yang Ukurannya 22 MB Menjadi Di bawah Menjadi di bawah 1 MB Ini harus Kita ubah Dulu Menjadi Jepang PDF Ini kita ubah Menjadi Jepang Caranya Kita gunakan PDF Candy PDF Jepang Diklik Disini Ini aksi Nyata Open Hasilnya Monitor Dimana Misal disini Folder Hasil JPG Hasilnya Mau kita Taruh Di Pilih Folder Desktop Hasil Hasil JPG Klik Shrek Jadi nanti Ini kita ubah Menjadi JPEG PDF Kita ubah Menjadi Gambar Jadi kita Konversi Jadi JPEG Dan Adanya Di Folder Hasil JPEG Klik Konversi Nah ini Hasilnya Ada Disini Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Sampai Slide 10 Bisa Bisa Juga Mengubah Aksi Nyata Ini Menjadi JPEG Dengan Cara Online PDF Ke JPG Pilih PDF Ke JPG Pilih 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 Ternyata Klik Open Klik Konversi Ke JPG Pilih Sedang Diunggah Nanti Sampai 100% Nah sekarang Bagaimana Caranya Supaya Pilih Yang sudah Jadi JPG Menjadi Pilih PDF Lagi Dan Hasilnya Jangan 22MB Ini kan 22MB 22,4MB Caranya Adalah Ini Cara Yang pertama Kita Gunakan ACDC Pro Jadi ACDC 5 Jadi Di Laptop Kita Sudah Terinstall ACDC Caranya Adalah Double Click Kita Double Click Lagi Bicara Yang pertama Nah Nanti Muncul Seperti Lalu Kita Pilih Semua Kita Pilih Semua Disini Ada Create Create PDF Pilih Yang kedua Click Next Click Next Adanya Di C Di desktop Nama File Image Click Next Finish Kita Lihat Hasilnya Ini Dia Image Hasilnya 2MB Menjadi 1,91MB Kecil Sekali Sudah Berhasil Berarti Berarti Menggunakan Aplikasi ACDC Pro Cara Yang Kedua Bisa Kita Gunakan Powerpoint Kita Buat Blank Presentasi Kita Hapus Disininya Lalu Lalu Ini Kita Copy Sebanyak 10 Kali Kanan Duplikat Kanan Duplikat Kanan Duplikat Jumlahnya Sudah 10 Cara Yang pertama Kita Klik Slide 1 Untuk Dampart 1 Klik Kanan Disini Format Background Atau File Insert Juga Boleh Picture Click Insert Prom File Desktop Shift Click Click 1 Current Slide 2 Picture Insert Slide 2 Bisa Juga Dengan Cara Insert Insert Picture Device Slide 3 Jadi Bagaimana Cara Yang Terselah Insert Picture Slide 4 Insert Picture Slide 5 Insert Picture Slide 6 Insert Picture Slide 7 Insert Picture Slide 8 Insert Picture Slide 9 Slice 9 Ya Kita Push Kayak gini Selanjutnya Kita Klik File Saya Pass This Device Start Di Desktop Compress Compress Static Ininya Ubah Jadi PDM Extension Pilih Yang Minimum Ya Click Shape Ini Hasilnya Sudah Kita Bisa Saksikan Compress Compress Static 713 KB Hasilnya Bagus Jadi Kesimpulannya Jika Ada PDF Yang Besar Itu Kita Ubah Dulu Jadi Jepang Lalu Dari Jepang Kita Panggil Di Microsoft PowerPoint Lalu Kita File Shape As Accention Pilih PDF Hasilnya Seperti Jadi Ini File Aslinya 22,4 Ini Diubah Dengan ACDC Menjadi 699 KB Diubah Dengan Dengan PowerPoint Dengan PowerPoint Menjadi 713 KB Hasilnya Sama Sama Bahkan Aslinya Sama Gambar Selamat Mencoba Aslinya Sama Sama